PRRI, Singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Revolusioner, artinya orang yang berpartisipasi atau mendukung revolusi Sedangkan revolusi, diartikan sebagai gerakan melakukan perubahan terhadap kondisi yang tidak benar dan tidak berkeadilan karena cenderung merusak tatanan yang dapat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara Gerakan PRRI pada awalnya, sebenarnya bukan melawan negara, bukan melawan NKRI tetapi melawan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berkeadilan Pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa Keadaan itu menyebabkan kekecewaan dari sejumlah tokoh militer, politik, sipil, dan pemerintahan di Sumatera Kekecewaan itu, berimbas pada tanggal 15 Februari tahun 1958 bertepatan dengan batas akhir ultimatum Ketika Kolonel Ahmad Hussein, mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI sebagai pemerintah tandingan di Padang, Sumatera Barat Bagaimana kronologis terjadinya gerakan PRRI, berikut penjelasannya Pada bulan Juni tahun 1955, Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Muljoharjo sangat membela kepentingan daerah, khususnya tentang minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Sumatera Tengah Secara terbuka melalui media masa, Ruslan Muljoharjo mengecam pemerintah pusat yang tidak mengalokasikan dana sedikitpun, di Sumatera Tengah Dimana pada masa itu, sangat dibutuhkan untuk membangun jalan dan jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, irigasi, dan kebutuhan rakyat lainnya Kritikan Gubernur tersebut, mendapat simpati masyarakat Sumatera Tengah Gubernur mengetahui, bahwa 71% ekspor Indonesia saat itu, berasal dari Sumatera Keadaan itu sangat ironis dibanding kenyataan yang ada Pembangunan wilayah Sumatera terabaikan Kendati ia orang Jawa, dan kehadirannya sebagai Gubernur sempat mendapat penolakan Namun dalam diri Ruslan Muljoharjo, jiwanya adalah Sumatera Tengah Pada bulan Agustus tahun 1956, untuk menjawab kegelisahan itu Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Muljoharjo, bersama Letnan Kolonel Ahmad Hussein Komandan Resimen Infanteri 4TT1 Bukit Barisan, memimpin delegasi Sumatera Tengah ke Jakarta Untuk melaporkan buruknya kondisi daerah, dan meminta perhatian pemerintah pusat Namun belakangan, usaha itu tidak menunjukkan hasil Selanjutnya, pada 21 September 1956, atas prakarsa dua orang perwira Ex Komando Divisi 9 Banteng, yang sedang belajar Akademi Hukum Militer di Jakarta Yaitu Yusuf Nur dan Jamhur Jamin, menggelar Silaturahmi, bekas pejuang kemerdekaan asal Sumatera Tengah Silaturahmi tersebut, diselenggarakan di kompleks perfilman Persari, milik Jamaluddin Malik Di Depok Jawa Barat, dihadiri sebanyak 123 orang, yang umumnya bekas pejuang kemerdekaan Yang berdomisili di Jakarta Sementara itu, peserta dari Sumatera, diantaranya Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Muljoharjo Komandan Resimen 4 TT1 Bukit Barisan, Letnan Kolonel Ahmad Hussein Kemudian, Komandan Batalion 140, Kapten Nur Matias Serta beberapa perwira, ex Divisi 9 Banteng, yang sudah mengundurkan diri dari dunia militer Dalam Silaturahmi ini, sepakat melaksanakan reuni lanjutan, khusus bekas Divisi 9 Banteng Guna menjaga tali persaudaraan, sekaligus membicarakan nasib para prajurit, dan para mantan prajurit serta keluarganya Pada tanggal 11 Oktober 1956, di Kota Padang, berlangsung rapat pembentukan panitia reuni lanjutan Dalam kepanitiaan reuni, melibatkan komandan, dan para mantan Panglima Divisi 9 Banteng Komandan Resimen Infanteri 4 TT1 Bukit Barisan, Letkol Ahmad Hussein Ditunjuk sebagai Ketua Panitia Reuni Sementara itu, Panglima TT1 Bukit Barisan, Kolonel Maludin Simbolon Ditunjuk sebagai penasihat, dan sebagai pelindung Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution Hasil rapat juga memutuskan, bahwa untuk kebutuhan reuni, setiap bekas perwira Divisi 9 Banteng Yang berpangkat letnan ke atas, diminta menyumbang Rp50 per orang Pelaksanaan reuni, ex Divisi 9 Banteng tersebut, bertempat di Kota Padang Mulai tanggal 20 sampai 24 November tahun 1956 Dihadiri lebih seribu bekas prajurit banteng, dan seluruh peserta reuni, memakai baju seragam warna putih Hadir dalam acara ini, Panglima TT1 Bukit Barisan, Kolonel Maludin Simbolon Dan Panglima TT2 Sriwijaya, Letnan Kolonel Barlian Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution Diwakili oleh Inspektur Jenderal Teritorial dan Perlawanan Rakyat, Markas Besar Angkatan Darat, Kolonel Sadikin Reuni menghasilkan keputusan, untuk mendesak pemerintah pusat Agar segera menyelenggarakan otonomi yang luas, dan mengisi jabatan-jabatan penting, di Provinsi Sumatera Tengah Serta membentuk Komando Utama Tentara, di Sumatera Tengah Di samping itu, juga meminta untuk mengaktifkan kembali Divisi Banteng, sebagai satu korp dalam Angkatan Darat Serta menghapus sistem sentralisasi pemerintahan, yang menyebabkan birokrasi yang tidak sehat, pangkal dari korupsi Stagnasi pembangunan daerah, serta hilangnya inisiatif dan kontrol daerah Secara khusus, Reuni juga menuntut perbaikan di jajaran pimpinan Angkatan Darat dan Negara, demi keutuhan negara Republik Indonesia Serta meminta pemerintah pusat, agar mengusahakan kehidupan yang lebih layak, kepada para bekas pejuang, veteran, janda dan yatim piatu, akibat perjuangan kemerdekaan Untuk menjalankan keputusan Reuni tersebut, para peserta sepakat membentuk wadah, dengan nama, Dewan Banteng, yang diketuai oleh Letkol Ahmad Hussein Dewan ini terdiri dari 17 orang yang berasal dari tentara aktif 8 orang, veteran 2 orang, polisi 2 orang, pamong praja 3 orang, ulama 1 orang, dan ninik mamak Atau lembaga adat 1 orang, untuk mewakili komposisi seluruh elemen masyarakat, yang ada di Sumatera Tengah Dari sisi daerah asal, anggota Dewan Banteng, berasal dari Sumatera Barat 11 orang, Riau 3 orang, Jambi 1 orang, dan Jakarta 2 orang Sesuai amanat peserta Reuni, maka pada tanggal 27 November 1956, delegasi Dewan Banteng, bertolak ke Jakarta, untuk menyampaikan hasil-hasil Reuni, kepada Presiden Soekarno Namun, gagal bertemu Presiden, hanya bisa bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, di kediamannya Saat itu, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, berjanji akan memperhatikan, hasil-hasil Reuni tersebut Pada tanggal 1 Desember 1956, bagaikan petir di siang bolong, Dwi Tunggal Soekarno Hatta pecah Bung Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno, karena Bung Hatta tidak ingin memasukkan unsur komunis, dalam kabinet pada waktu itu Meskipun tidak berkaitan langsung dengan tuntutan daerah, namun pengunduran diri Bung Hatta, semakin menambah kekecewaan orang Minang, dan rakyat Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat Bung Hatta yang dianggap representasi, dan kebanggaan daerah di pemerintah pusat, sudah tidak dianggap, dan dipinggirkan dari pentas politik nasional Dewan Banteng, mendapat dukungan rakyat Sumatera Tengah, berbagai perkumpulan dan organisasi turut memberikan dukungannya Seperti Tentara Pelajar, Persatuan Wali Nagari Sesumatera Tengah, atau Perwanes, para alim ulama, yang dimotorise Ibrahim Musa Pada tanggal 16 Desember 1956, bertempat di Medan, berlangsung pertemuan, yang dihadiri 48 perwira, yang memegang jabatan kunci, di wilayah TT1 Bukit Barisan Dalam pertemuan itu, Letkol Ahmad Hussein menyatakan, jika pertentangan antara pusat dan daerah tidak terselesaikan Maka ia selaku ketua Dewan Banteng, dan komandan resimen, akan mengambil tindakan di wilayahnya Pertemuan perwira tersebut, ditutup dengan ikrar, yang ditanda tangani seluruh peserta, termasuk Panglima TT1 Bukit Barisan, Kolonel Maludin Simbolon Kepala Staff TT1, Letkol Jamin Ginting, dan seluruh komandan resimen di jajaran TT1 Bukit Barisan, termasuk Letkol Ahmad Hussein Salah satu poin penting dalam ikrar tersebut, memberikan dukungan penuh, pada keputusan hasil reuni X Divisi Banteng, dan mengedepankan jiwa kesetia kawanan Pertemuan tersebut, diakhiri sebuah selebrasi yang unik untuk menunjukkan jiwa korsa, yakni berupa tos, yang diikuti pembantingan gelas ke lantai, hingga pecah berkeping-keping Pengangkatan Ruslan Muljoharjo sebagai gubernur, dituding oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai titik awal konflik yang berlarut, antara Sumatera Tengah dan pemerintah pusat Akhirnya setelah menjabat gubernur beberapa tahun, Ruslan Muljoharjo, menyerahkan Sumatera Tengah, kepada Ketua Dewan Banteng, Letkol Ahmad Hussein, pada tanggal 20 Desember 1956 Setelah timbang terima, pimpinan Dewan Banteng bergeser ke ereri Bukit Tinggi, untuk memberitahukan peristiwa penting yang baru saja berlangsung Besok paginya, tanggal 21 Desember 1956, Panglima Komando Divisi 9 Banteng, Kolonel Ismaik Lengah, berangkat ke Jakarta dengan pesawat pertama dari Padang Ia membawa segulungan harian nyata, yang memuat berita, peristiwa serah terima kekuasaan, di Sumatera Tengah Siang itu juga, berita harian nyata terbitan Bukit Tinggi tersebut, sudah menjadi rujukan sejumlah harian nasional, tentang peristiwa menggemparkan itu Mendapat informasi itu, pada malam hari, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, segera mengadakan sidang darurat, membahas perkembangan di Sumatera Tengah Dalam sidang kabinet itu, diputuskan untuk mengirim misi, yang dipimpin oleh orang yang mengerti benar, dengan persoalan yang terjadi Ditunjuklah Kolonel Dahlan Jambek, mantan Panglima Divisi Banteng, yang waktu itu baru kembali dari tugasnya, sebagai atas sepertahanan di London Pada tanggal 22 Desember 1956, melihat perkembangan yang terjadi, masyarakat Jambi mengadakan suatu pertemuan sekeresidenan Jambi Hasil pertemuan itu menyatakan, rakyat Jambi mendukung Dewan Banteng, dan keinginan rakyat Jambi untuk memperoleh otonomi sebagai provinsi, disalurkan melalui Dewan Banteng Melihat apa yang terjadi di Sumatera Tengah, maka pada tanggal 22 Desember 1956, Panglima TT1 Bukit Barisan, Kolonel Maludin Simbolon, melalui corong RRI Medan Juga mengumumkan berdirinya Dewan Gajah, sekaligus menyatakan kondisi darurat perang, di wilayah komandonya Dia juga menyatakan, mengambil alih kekuasaan, sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara Keesokan harinya, tanggal 23 Desember 1956, Presiden Soekarno langsung memecat Kolonel Maludin Simbolon, sebagai Panglima TT1 Bukit Barisan Dan menunjuk kepala stafnya, Letnan Kolonel Jamin Ginting, sebagai pengganti Dan jika Letnan Kolonel Jamin Ginting, tidak mau menerima tugas itu, maka jatuh kepada Danrem 002, Pantai Timur, Letkol Infanteri, Awahab Makmur Setelah sempat ragu beberapa saat, akhirnya Letnan Kolonel Jamin Ginting menerima jabatan itu Keraguannya beberapa saat dapat dimengerti, karena ia pernah menghadiri upacara pecah gelas, bersama perwira lainnya Sementara itu, melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kolonel Maludin Simbolon, bersama pasukan yang setia padanya Menyelinap keluar dari Medan, dan berangkat ke Bukit Tinggi, bergabung dengan pimpinan Dewan Banteng, Letkol Ahmad Hussein Sementara itu, pada tanggal 24 Desember 1956, misi Kolonel Dahlan Jambek untuk berunding dengan Dewan Banteng tidak terwujud Karena hanya membawa mandat dari Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, sehingga tidak mendapat tanggapan dari kubu Dewan Banteng Pada tanggal 27 Desember 1956, pimpinan Dewan Banteng Sumatera Tengah, juga menerima 13 orang, perutusan dari masyarakat Riau Putusan itu, mendukung Dewan Banteng, dan menyatakan keinginan untuk membentuk provinsi sendiri Pada tanggal 3 Januari 1957, PKI Sumatera Tengah, mengeluarkan seruan agar segenap masyarakat, tidak memberikan dukungan nyata terhadap Dewan Banteng Seruan ini muncul, karena Komite Sentral PKI di Jakarta, menuduh Dewan Banteng, sebagai gerakan yang anti demokrasi dan reaksioner PKI menuduh, peristiwa di Sumatera Barat, didalangi oleh Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia, yang tidak mendapat dukungan rakyat Tuduhan tersebut dibalas oleh Dewan Banteng, dengan menahan beberapa anggota serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI di Pekanbaru Dan mengirim mereka ke penjara di Padang dan Bukit Tinggi, dengan tuduhan, menyerang secara lisan, dan tulisan, serta menyusupi badan-badan pemerintah, untuk melemahkan Akibatnya, konflik antara Dewan Banteng dan PKI, semakin terbuka Mendengar konflik itu, pada tanggal 10 Januari 1957, Persatuan Wali Nagari, Sesumatera Tengah, menyatakan dukungan penuh, terhadap langkah-langkah Dewan Banteng Setelah misi Kolonel Dahlan Jambek, mengalami kegagalan, Jakarta kembali mengirim misi baru ke Padang Kali ini dipimpin Menteri Pertanian, Annie Karim Misi kali ini disertai mandat Presiden Soekarno Alhasil, misi ini juga gagal total Pimpinan Dewan Banteng, Letkol Ahmad Hussein, mensyaratkan Agar pemerintah pusat berhenti mengadu domba aparat negara, dengan rakyat Sumatera Pada tanggal 5 Februari tahun 1957, bertempat di lapangan Banteng Sekarang lapangan Imam Bonjol Kota Padang, berlangsung rapat raksasa, dan resolusi rakyat Sumatera Tengah Mereka meminta untuk mengembalikan duit tunggal Soekarno-Hatta Menarik mandat Kabinet Ali Sastro Amijoyo Serta mendesak Dewan Banteng, mengambil langkah-langkah yang lebih radikal revolusioner Agar tuntutannya dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat di Jakarta Pada tanggal 8 Februari tahun 1957 Tanpa menunggu lama, akhirnya rakyat Jambi memperoleh yang diinginkan Dengan berdirinya Provinsi Jambi Selanjutnya, Residen Jambi diangkat sebagai akting Atau pejabat sementara, Gubernur Kepala Daerah Jambi Oleh pimpinan Dewan Banteng, Sumatera Tengah Pada tanggal 21 Februari tahun 1957 Presiden Soekarno mengajukan konsep baru demokrasi Yang menurutnya berbeda dengan demokrasi ala Barat Dalam konsep itu, Soekarno menginginkan semua partai politik Memiliki wakil dalam sebuah kabinet Yang bernama, Kabinet Gotong Royong Belakangan ide tersebut Terkenal dengan nama Nasakom Atau Nasionalis Agama Komunis Semua pimpinan partai politik Akhirnya terpaksa menerima konsepsi Nasakom Kecuali Ketua Partai Masyumi Muhammad Natsir Dan Ketua Partai Katolik Indonesia Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono Mereka menentang konsep Nasakom Bahkan Ketua Partai Masyumi Muhammad Natsir Mengatakan Lebih baik membubarkan Masyumi Daripada menurutkan keinginan Soekarno Sementara itu Dukungan perjuangan Dewan Banteng semakin kuat Mendapat dukungan dari hasil Kongres Pemangku Adat dan Ulama Sesumatera Yang digelar di Bukit Tinggi Kongres Pemangku Adat Sesumatera Berlangsung pada tanggal 12-17 Maret tahun 1957 Sementara Kongres Alim Ulama Sesumatera Yang dihadiri 751 orang Tanggal 14-17 Maret tahun 1957 Semua Kongres yang berlangsung di Bukit Tinggi tersebut Pada akhirnya semakin memperkuat posisi Dewan Banteng Di mata masyarakat Sumatera Tengah Tuntutan otonomi Menjalar di beberapa daerah Indonesia Pada tanggal 2 Maret tahun 1957 Gerakan Permesta mengambil alih Indonesia Timur Yang dipimpin oleh Panglima TT 7 Indonesia Timur Letnan Kolonel Herman Nicholas Vence Sumual Dan mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Indonesia Timur Di susul tanggal 9 Maret tahun 1957 Dengan tuntutan yang sama Dewan Garuda mengambil alih Sumatera Selatan Yang dipimpin Panglima TT 2 Sriwijaya Letnan Kolonel Barlian Kemudian memecat Gubernur Winarno dan Watmojo Bahkan keadaan semakin panas Letnan Kolonel Barlian Mempersenjatai 2000 orang veteran Dan mengancam akan membumi hanguskan penyulingan-penyulingan minyak Yang ada di Sumatera Selatan Melihat keadaan itu Akhirnya pemerintah di Jakarta memilih mengalah Dan menarik pasukannya Yang sempat digeser dari Jakarta ke Palembang Sehingga Sumatera Selatan pun berangsur tenang kembali Pada tanggal 14 Maret tahun 1957 Akhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II Jatuh Hal ini terjadi setelah berdebat Salah seorang anggota parlemen Dari Sumatera Tengah Mr. Muhammad Yamin Ali Sastro Amijoyo Menuduh Dewan Banteng Ditunggangi oleh Partai Masyumi Dan Partai Sosialis Indonesia Namun tuduhan itu Dijawab oleh Mr. Muhammad Yamin Bahwa tak satupun anggota partai Yang berasal dari Dewan Banteng Sumatera Tengah Pada tanggal 30 Maret tahun 1957 Hubungan Jakarta dengan Sumatera Tengah Tampaknya mulai mesra Kemesraan itu terjadi Ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Nasution Membentuk Komando Daerah Militer Sumatera Tengah Atau KDMST Dan mengangkat Letnan Kolonel A. Ahmad Hussein Sebagai Panglimanya Sekaligus penguasa militer di wilayah itu Pelantikan Letkol Ahmad Hussein tersebut Dihadiri langsung oleh Jendral Nasution di Padang Pada tanggal 30 Maret tahun 1957 Hal ini berarti Salah satu tuntutan Dewan Banteng Yang meminta komando sendiri Untuk Sumatera Tengah Dikabulkan oleh Pemerintah Pusat Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II Jatuh Maka digantikan oleh Kabinet Juanda Kartawijaya Pada tanggal 8 April tahun 1957 Dan mulai aktif tanggal 9 April tahun 1957 Presiden Soekarno berharap Kabinet Juanda bisa melihat dengan jernih Terkait persoalan antara Pemerintah Pusat Dengan Dewan Banteng, Sumatera Tengah Pada tanggal 23 April tahun 1957 Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya Kemudian melakukan kunjungan ke Padang Untuk bertemu pimpinan Dewan Banteng Yang sekaligus Panglima Komando Daerah Militer Sumatera Tengah Ahmad Hussein Dalam pertemuan itu Ahmad Hussein kembali menyampaikan Pokok-pokok tuntutan Dewan Banteng Dan menyampaikan gagasan Adanya utusan daerah seluruh Indonesia Dalam suatu wadah Dengan nama Dewan Nasional Seperti yang digagas Presiden Soekarno Pokok-pokok tuntutan dan gagasan itu Diterima baik oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya Bahkan dalam pertemuan itu Mengundang Ahmad Hussein Untuk menghadiri pertemuan penguasa militer pusat Yang akan dilaksanakan di Istana Negara Pada tanggal 26 sampai 29 April tahun 1957 Bertempat di Istana Negara Dilaksanakan rapat yang dihadiri penguasa militer pusat dan daerah Dalam pertemuan itu Ahmad Hussein mendapat kesempatan untuk memaparkan Latar belakang tuntutan daerah Yaitu sentralisasi dan ketidakadilan pembangunan Ahmad Hussein juga menyampaikan Kekecewaannya terhadap tanggapan pemerintah pusat Yang menuduh pimpinan militer dan sipil di daerah Telah berhianat kepada negara Tuduhan itu sangat ironis Karena masyarakat di daerah-daerah Luar Pulau Jawa Juga menuntut hak hidup layak Dan berkeadilan Lebih lanjut Ahmad Hussein mengatakan Apabila kita boleh berkata tentang pengkhianatan Maka sejarahlah yang akan menentukannya Tetapi pada masa silam Daerahlah yang telah menyelamatkan Kelanjutan hidup negara Republik Indonesia Yang ada sekarang ini Salah satu contohnya Pada peristiwa agresi militer Belanda Tahun 1948 Menyebabkan ibu kota negara di Yogyakarta Jatuh ke tangan Belanda Sehingga pemerintah Indonesia kemudian Membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Ini adalah bukti sejarah yang harus diakui Betapa besar peranan daerah terhadap eksistensi NKRI Di bagian lain pidatonya Ahmad Hussein menegaskan Harus kiranya dapat diinsyafi Bahwa landasan perjuangan di daerah-daerah Merupakan cita-cita proklamasi tahun 1945 Dan kemerdekaan bangsa Indonesia Demikian antara lain Paparan Ahmad Hussein dalam rapat itu Dan membuat sebagian peserta hanya tertunduk Sementara itu Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo Dalam tahun 1952-1953 Dan Kabinet Burhanuddin Harahab Dalam tahun 1955-1956 Dr. Sumitro Doyohadi Kusumo Ayahanda Prabowo Subianto Sebagai Menteri dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Waktu itu Dibuli oleh koran-koran komunis Seperti Koran Harian Rakyat Dan Koran Bintang Timur Dimana waktu itu Dr. Sumitro Doyohadi Kusumo Sebagai Menteri Diduga menyalahgunakan keuangan negara Atau korupsi Sehingga mendapat isu Ia akan ditangkap Karena merasa tidak bersalah Ia menemui Sultan Syahrir Ketua Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Dan menyampaikan keinginannya Meninggalkan Jakarta Hendak bergabung dengan daerah-daerah Yang bergolak Dalam perjalanan menuju Sumatera Ia menyamar sebagai Letnan 2 Rashidin Selanjutnya bertemu Letnan Kolonel Barlian di Palembang Pada akhirnya Dr. Sumitro Doyohadi Kusumo Tiba di Padang Kemudian pada tanggal 13 Mei Tahun 1957 Ia bertemu dengan Pimpinan Dewan Banteng Ahmad Hussein Dan menyatakan diri bergabung Dengan perjuangan Dewan Banteng Selanjutnya Dr. Sumitro Doyohadi Kusumo Dibekali selembar surat oleh Ahmad Hussein Untuk meneruskan perjalanan Ke Pekanbaru Singapura Saigon Dan Manila Serta membuka kontak Dengan Permesta Dan pihak-pihak lain Di luar negeri Termasuk melakukan kontak Dengan pihak Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA Di Singapura Sekembalinya ke Padang Dari perjalanannya itu Dr. Sumitro Doyohadi Kusumo Aktif mengembangkan Dan mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Yang baru saja diresmikan oleh Bung Hatta Pada tanggal 13 September Tahun 1956 Pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 Pemerintah Pusat memenuhi tuntutan daerah Dimana Provinsi Sumatera Tengah Dimekarkan menjadi Sumatera Barat Riau Dan Jambi Kemudian pada tanggal 17 sampai 23 Agustus tahun 1957 Pelajar dan Mahasiswa Sumatera Tengah Menggelar Kongres Pelajar Mahasiswa Dan mendukung gerakan Yang diperjuangkan oleh daerah-daerah Sementara itu Deputi Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Dahlan Jambek Yang ditugaskan sebagai penghubung Antara pemerintah pusat Dengan daerah-daerah yang bergolak Dianggap tidak berhasil Malah daerah-daerah semakin kritis Terhadap kebijakan pemerintah pusat Usahanya yang dinilai gagal itu Koran-koran komunis melancarkan tuduhan kepadanya Dari isu korupsi Sampai isu terlibat dalam konspirasi Dewan Banteng Puncaknya pada saat rumahnya dilempar granat Pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 Akhirnya Pada tanggal 24 Agustus tahun 1957 Kolonel Dahlan Jambek Meletakkan jabatannya Sebagai Deputi Tiga Keuangan Kepala Staf Angkatan Darat Karena dituduh melakukan korupsi Pembelian sepatu militer Ia pun meninggalkan Jakarta Dan memboyong keluarganya kembali ke Padang Dan ia diangkat menjadi sekretaris jenderal Gerakan bersama anti-komunis di Padang Sumatera Barat Pada tanggal 6 September tahun 1957 Berdiri gerakan bersama anti-komunis Atau gebak di Bukit Tinggi Salah satu pendirinya adalah Kolonel Dahlan Jambek Dan menjabat sekretaris jenderal Organisasi ini Mendapat dukungan dari seluruh elemen Masyarakat Sumatera Tengah Kehadiran organisasi tersebut Semakin memperkuat posisi Dewan Banteng Dalam menghadapi komunisme Di Sumatera Perdana Menteri Juanda Terus berusaha mencari kompromi Dengan daerah-daerah yang bergolak Kemudian menggagas Musyawarah Nasional Yang dihadiri wakil daerah Untuk menghadapi Musyawarah Nasional tersebut Pada tanggal 8 September tahun 1957 Bertempat di Palembang Sejumlah perwira militer menggelar pertemuan Dihadiri Letkol Ahmad Hussein Letkol Fence Sumual Letkol Barlian Kolonel Dahlan Jambek Kolonel Maludin Simbolon Dan Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo Dalam pertemuan itu Melahirkan sebuah kesepakatan yang disebut Piagam Palembang Ada pun isi piagam tersebut yaitu Memulihkan Dwi Tunggal Soekarno Hatta Mengganti pimpinan Angkatan Darat Melaksanakan desentralisasi Dengan otonomi luas kepada daerah Menyederhanakan pemerintahan Dan melarang komunisme Yang berorientasi internasional Juga disepakati membentuk Dewan Perjuangan Yang diketuai oleh Ahmad Hussein Sekaligus sebagai juru bicara daerah-daerah bergolak Dalam musyawarah nasional Yang akan digelar di Jakarta Pada tanggal 10 sampai 14 September tahun 1957 Berlangsung seminar nasional di Gedung Proklamasi Jakarta Dihadiri langsung Presiden Soekarno dan Bung Hatta Hadir pula seluruh perwakilan daerah yang diundang Termasuk Dewan Banteng dari Sumatra Dalam munas tersebut Letkol Ahmad Hussein selaku juru bicara daerah-daerah Mendapat kesempatan berbicara di mimbar Dengan semangat bergolak Semua peserta fokus apa yang disampaikan oleh Ahmad Hussein Namun tiba-tiba Presiden Soekarno membuka sepatunya Lalu mengangkat ke depan matanya Dan mengamat-amati sepatu tersebut Perilaku aneh Bung Karno Yang dinilai tidak etis itu Sebagai bentuk ekspresi ketidaksenangan Bung Karno Terhadap pidato Ahmad Hussein Yang mengeritik pemerintahan pusat di Jakarta Ada juga yang menilai Ekspresi itu merupakan upaya Bung Karno Agar peserta munas Teralih perhatiannya dari pidato Ahmad Hussein Ketika rombongan Presiden Soekarno Meninggalkan lokasi acara Ia berpapasan dengan rombongan dari Sumatera Tengah Ahmad Hussein cepat mengambil sikap sempurna Dan memberi hormat ala militer Melihat itu Bung Karno berkata Overstay Ternyata pintar pidato ya Tak kalah sikap Ahmad Hussein lalu menjawab Siap Bapak Presiden Kan Bapak yang ngajari Akhirnya semua tertawa Termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution Yang berdiri di belakang Bung Karno Dalam munas tersebut Soekarno hatta menyatakan Kesediaannya bekerja sama Meskipun formatnya Akan ditentukan oleh Parlemen Di kemudian hari Munas ini Akan ditindak lanjuti Dengan Musyawarah Nasional Pembangunan Yang akan diselenggarakan Pada bulan November tahun 1957 Untuk membicarakan Hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Keuangan dan ekonomi Munas juga merekomendasikan Pembentukan Panitia 7 Untuk menyelesaikan Konflik internal Angkatan Darat Panitia 7 tersebut Merekomendasikan Amnesti umum Kepada para perwira daerah Yang bergolak Gerakan para perwira yang membangkang Terhadap kebijakan Pemerintah Pusat Ternyata mendapat perhatian Dari Amerika Serikat Dimana selama ini Amerika Serikat Merasa punya kepentingan Untuk menghambat Perkembangan komunisme di dunia Termasuk Indonesia Usaha Amerika Serikat Membendung komunis di Indonesia Dengan operasi terselubung Dilakukan jauh sebelum para perwira militer Luar Jawa membangkang Dubes Amerika Serikat Untuk Indonesia Husmit Cumming Yang menjabat pada tahun 1953 Sampai tahun 1957 Masih ingat pesan presidennya Bahwa ia lebih senang Melihat Indonesia terpecah Menjadi segmen-segmen kecil Daripada tetap menjadi Satu negara besar Namun berada di bawah dominasi komunis Oleh karena itu Dalam situasi pergolakan daerah saat itu Pada tanggal 20 September Tahun 1957 Secara diam-diam Amerika Serikat Mengutus seorang pejabatnya Yang ada di Jakarta Yang bernama James R. Smith Untuk segera ke Bukit Tinggi Di sana ia bertemu dengan Letkol Ahmad Hussein Dan Kolonel Maludin Simbolon Pejabat CIA Amerika Serikat tersebut Awalnya menawarkan Bantuan finansial Dan radio komunikasi Pada tanggal 3 Oktober Tahun 1957 Bantuan finansial Senilai 50 ribu dolar Amerika Serikat Diserahkan kepada Kolonel Maludin Simbolon Melalui seorang agen CIA Di Medan Bernama Dean Almi Uang sebanyak itu Untuk membiayai pasukannya Sekitar 400 orang Namun dalam perkembangannya Ternyata Amerika Serikat Juga mengirim bantuan senjata Pesawat terbang Dan kapal selam Pada tanggal 5 Oktober Sejumlah perwira melakukan pertemuan di Padang Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti hasil-hasil munas di Jakarta Dalam pertemuan itu Juga melahirkan sebuah dokumen Dasar-dasar pedoman dan program bersama dari perjuangan daerah-daerah yang bergolak Dokumen tersebut kemudian disebut piagam perjuangan Isi piagam menegaskan Menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan di Munas Akan terus diperjuangkan Namun dengan nada yang lebih tegas Piagam ini sedianya Akan ditandatangani Ahmad Hussein Barlian Dan Vence Sumual Namun karena Vence Sumual tidak hadir di Padang Ia baru bisa menandatangani piagam di Makassar Sewaktu pelaksanaan PON 4 Yang digelar pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 6 Oktober tahun 1957 Ahmad Hussein yang saat itu Memimpin kontingen Sumatera Tengah Sambil membawa piagam tersebut untuk ditandatangani oleh Vence Sumual Sebagai tindak lanjut Munas sebelumnya Pada tanggal 25 November sampai tanggal 4 Desember tahun 1957 Bertempat di Jakarta Diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan Ahmad Hussein tidak hadir dengan alasan Undangan yang sampai hanya ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Menurut Ahmad Hussein Undangan itu bukan untuknya Karena ia bukan Gubernur Tapi Ketua Daerah Sumatera Tengah Atau Ketua Dewan Banteng Namun Ketidakhadiran itu justru menjadi blessing indis guis Karena waktu itu Presiden Soekarno mendapat serangan granat Sewaktu menghadiri acara hari jadi perguruan Cikini Pada tanggal 30 November tahun 1957 Pelakunya diduga kelompok-kelompok gerakan anti-komunis Yang menentang kebijakan Soekarno Akhirnya, peristiwa Cikini membuyarkan seluruh harapan rekonsiliasi Pada tanggal 3 Desember tahun 1957 Presiden Soekarno memerintahkan Perdana Menteri Juanda Untuk membekukan hasil munas pembangunan Dan tidak menindak lanjutinya Artinya, titik terang untuk daerah bergolak Kini tertutup sudah Mencermati kondisi terkini di Indonesia Presiden Amerika Eisenhower Menlu John Foster Dulles Dan seorang pejabat militer di Washington Sepakat untuk melakukan intervensi Dengan demikian operasi tertutup tingkat tinggi Yang selama ini dijalankan oleh Direktur CIA Allen Wells Dulles Telah berubah menjadi operasi terbuka Yang diketahui para pejabat pemerintah Amerika Serikat Pada tanggal 7 Desember tahun 1957 Satu armada dipimpin USS Princeton Berikut sejumlah personil marinir dan puluhan helikopter Bergerak dari pangkalan subik di Filipina Menuju Sumatera Sasaran antara adalah Singapura Sebagai pangkalan sementara Dalam operasi Mengamankan rakyat dan aset Amerika Serikat di Sumatera Namun pihak Inggris sebagai penguasa Singapura Tidak memberikan izin untuk armada Amerika Serikat Berpangkalan di wilayahnya Karena khawatir keberpihakan kepada pihak pembangkang di Indonesia Akan mempengaruhi pula situasi politik dalam negerinya Sehingga armada Amerika itu terpaksa balik badan Pada tanggal 15 Desember tahun 1957 Seorang ageng CIA di Medan Dinalmi Mengatur pertemuan antara kepala CIA di Singapura James Collins dengan Kolonel Maludin Simbolon Dalam pertemuan di Singapura itu Kolonel Maludin Simbolon bersama Letkol Showip Ex-asisten dua kepala staf angkatan darat Setelah kedua perwira menyodorkan daftar kebutuhan senjata James Collins Kembali menyerahkan bantuan finansial Sejumlah 43 ribu dolar Amerika Serikat Kepada kedua perwira tersebut Beberapa hari kemudian Konsulat Amerika Serikat di Medan Mendapat pesan dari Washington Bahwa permintaan senjata disetujui Sementara itu Sejak menjabat ketua daerah atau Dewan Banteng Ahmad Hussein menahan seluruh pajak Retribusi dan pendapatan negara lainnya dari Sumatera Tengah Dan tidak menyerahkannya ke pemerintah pusat Dana tersebut dipergunakan sendiri di Sumatera Tengah Dewan Banteng membuka perdagangan barter dengan Malaysia dan Singapura Dari Sumatera Tengah diekspor karet dan teh Sedangkan dari luar negeri diimpor traktor Bulldozer Dan aspal Setiap kabupaten memperoleh dana yang cukup Untuk perbaikan jalan dan jembatan di wilayahnya Dalam masa satu tahun itu Dewan Banteng berhasil membangun 1.500 km jalan 116 buah jembatan 51 buah irigasi pertanian 128 gedung sekolah dan kantor pemerintah 25 balai pengobatan Dan 20 buah balai kesehatan ibu dan anak BKIA Tak hanya itu Setiap wali nagari juga memperoleh gaji yang cukup Begitu pula dukungan dana untuk Universitas Andalas Oleh karena itu Sejak berdirinya Dewan Banteng Dalam kurun waktu hanya satu tahun Mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Sumatera Tengah Sekaligus membuktikan kepada pemerintah pusat Bahwa demikian pentingnya pemberian otonomi yang lebih luas Kepada daerah-daerah Sementara itu Pada tanggal 31 Desember tahun 1957 Kolonel Zulkifli Lubis yang dituduh dalang pada peristiwa Cikini Telah tiba di Sumatera Tengah Kemudian bergabung dengan Dewan Banteng Sebagai seorang mantan petinggi Angkatan Darat dan Ahli Intelijen Kolonel Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai pendiri badan intelijen negara Tentu kedatangannya disambut baik Apalagi ia terkenal sangat anti-komunis Pada tanggal 2 Januari tahun 1958 Mantan Perdana Menteri Muhammad Nadsir Dan Burhanuddin Harahab Bergabung dengan Dewan Banteng Pada tanggal 7 Januari tahun 1958 Disusul Mr. Syafruddin Prawira Negara Gubernur Bank Indonesia saat itu Juga bergabung dengan Dewan Banteng Sebagai mana diketahui Sejak peristiwa Cikini Para toko partai Masyumi di Jakarta Mendapat berbagai macam teror Termasuk isu penangkapan Akhirnya tokoh-tokoh nasional tersebut Memilih meninggalkan Jakarta Dan memboyong keluarganya ke Sumatra Pada tanggal 16 Februari tahun 1958 Presiden Soekarno mempercepat masa istirahat 40 harinya di Jepang Dan mendarat di Jakarta Sehari setelah pengumuman berdirinya PRRI di Bukit Tinggi Bersamaan dengan itu Jakarta memutuskan hubungan darat Laut dan udara dengan Padang Dan membekukan komando daerah militer Sumatra Tengah Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution Memecat semua pemimpin militer pemberontak Dan memerintahkan penahanan atas mereka Demikian juga Perdana Menteri Juanda Memerintahkan penahanan terhadap seluruh anggota Kabinet PRRI Pada tanggal 17 Februari tahun 1958 Kabinet PRRI mengadakan rapat pertama di Padang Dalam rapat ini Perdana Menteri PRRI Syafruddin Prawiranegara Mempertegas perintah Dewan Banteng Untuk menyetop semua devisa Dari perusahaan-perusahaan minyak di Sumatra ke Jakarta Ia juga akan mengirim telegram Kepada Federal Reserve Bank di New York Dan Bank of England Untuk membekukan semua aset pemerintah pusat di Sumatra Sementara Menteri Luar Negeri PRRI Maludin Simbolon Menyerukan agar semua duta besar di Jakarta Mengirimkan perwakilannya ke Padang Pada tanggal 19 Februari tahun 1958 Soekarno mengadakan pertemuan dengan Muhammad Hatta Dalam pertemuan itu Muhammad Hatta mengajukan jalan kompromi Terhadap daerah yang membangkang Dan bukan jalan militer Menurut Muhammad Hatta Tindakan militer hanya akan menghancurkan persatuan nasional Karena itu Ia mengusulkan agar PRRI menarik ultimatumnya Dan kembali pada keadaan sebelum tanggal 1 Januari tahun 1958 Selain itu Muhammad Hatta juga mengusulkan Tentang pembentukan prasenat Yang diisi oleh perwakilan daerah Pemberian amnesti kepada para pembangkang Dan membentuk kabinet Dengan Hatta menawarkan diri sebagai Perdana Menteri Dalam hal ini Hatta menyatakan Bahwa ia menolak sikap para pemberontak Tapi juga tidak dapat menerima kebijakan Soekarno Sehingga mendorong mereka memberontak Pada tanggal 20 Februari tahun 1958 Terjadi aksi masa mendukung PRRI di Padang Aksi ini diorganisir oleh Badan Kontak Aksi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sumatera Tengah Aksi berlangsung di depan gubernuran di Padang Di depan puluhan ribu masa yang hadir Ahmad Hussein menyitir perintah Jakarta Untuk menangkap pimpinan PRRI Lalu ia mencopot tanda pangkatnya Dan melemparkannya kepada masa Seraya berkata Inilah saya Tangkaplah Serahkan kepada Jakarta Kalau memang karena perjuangan ini Masyarakat akan teraniaya Spontan masa memungut lagi tanda pangkat tersebut Dan memasangkannya kembali ke pundak Ahmad Hussein Sebagai tanda bahwa mereka mendukungnya Sejak itu Gelombang ratusan pelajar dan mahasiswa Yang belajar di luar Sumatera Tengah Pulang kampung Dan dimobilisasi Serta diberi latihan militer Oleh PRRI Pada tanggal 21 Februari Tahun 1958 Pesawat-pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia Mulai mengebom Bukit Tinggi Padang Painan Dan Manado Dengan sasaran stasiun radio Dan instalasi lainnya Untuk memutus jalur komunikasi PRRI Serangan ini dilakukan Atas inisiatif kepala staf Angkatan Udara Republik Indonesia Suryadi Suryadharma Pesawat-pesawat B-25 itu Juga menyebarkan pamflet Yang berisi himbauan Agar PPRI menyerah Pada tanggal 22 Februari Tahun 1958 Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution Ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Dalam briefingnya dihadapan Para perwiranya Nasution mempersilahkan Kepada yang menyetujui Berdirinya PRRI Untuk berhenti dari Angkatan Perang Ucapan itu sebenarnya Bukan ditujukan kepada Peserta rapat Namun kepada para perwira Ex Divisi Banteng Yang meninggalkan Mabes Angkatan Darat Sekolah Perwira di Bandung Dan Sekolah Hukum Militer Di Jakarta Untuk bergabung dengan PRRI Seperti Mayor Shwip Mayor Nur Shirwan Kapten Hussein Abdullah Letnan Harlan Darwin Dan lainnya Dalam kesempatan itu Nasution juga menyatakan Bahwa ia telah siap Menggempur Sumatera dan Sulawesi Pada tanggal 28 Februari Tahun 1958 Terjadi konflik internal Di Dewan Banteng Ternyata tidak semua Perwira Dewan Banteng Yang menyetujui langkah keras Ahmad Hussein terhadap Jakarta Salah satunya adalah Mayor Nur Matias Komandan Batalion 140 Di Bukit Tinggi Padahal Ia pendukung Dewan Banteng Sejak awal Alasannya mundurnya Mayor Nur Matias Sangat mendasar Karena ternyata Bung Hatta Tidak mendukung PRRI Mayor Nur Matias Bersama kurang lebih 100 orang pasukannya Mundur ke Matur Sumatera Barat Dan selanjutnya Terus ke Padang Sago Di kaki Gunung Tandikat Ikut bersamanya Komisaris Besar Polisi Kaharudin Datuk Rangkayo Basah Kepala Polisi Sumatera Tengah Yang juga salah seorang Anggota Dewan Banteng Juga mengundurkan diri Dari pergerakan Pada tanggal 2 Maret Tahun 1958 Terjadi insiden KRI Pati Unus Di Teluk Bayur Waktu itu Kapal-kapal Angkatan Laut Republik Indonesia Mulai mondar mandir Di lepas pantai Padang Sementara itu PRRI menahan kapal Penumpang Boa dan Blekok Di Teluk Bayur Agar tidak berlayar Ketanjung Priok Di Jakarta Tujuan penahanan itu Agar kedua kapal tersebut Tidak digunakan Untuk mengangkut Tentara Indonesia Ke Padang Hari itu Komando PRRI Pelabuhan Teluk Bayur Mendapat ultimatum Dari Komandan KRI Pati Unus Agar membebaskan Kedua kapal penumpang itu Jika tidak Maka Teluk Bayur Akan ditembaki oleh KRI Pati Unus Dan KRI Raja Wali Namun Kapten Aswar dari PRRI Berprinsip lebih baik Mendahului menembak Daripada ditembak Kapten Aswar Berhasil mengejutkan Awak KRI Pati Unus Dengan tembakan dari darat Dan mengenai buritan kapal tersebut Akibatnya KRI Pati Unus Dan KRI Raja Wali Kembali ke laut bebas Dan batal menjalankan ultimatumnya Pada tanggal 3 Maret Tahun 1958 Soekarno kembali bertemu dengan Muhammad Hatta Untuk membicarakan situasi terkini Pada akhir pertemuan keduanya itu Bersepakat bertemu kembali Untuk menyelesaikan kisru Antara Jakarta dan PRRI Pada tanggal 7 Maret Tahun 1958 Pertemuan ketiga Soekarno Dengan Muhammad Hatta Mengalami kegagalan Ternyata pertemuan yang telah direncanakan tersebut Dibatalkan oleh Soekarno Pembatalan itu Melalui surat kepada Hatta Sehari sebelumnya Dengan alasan bahwa Pembicaraan rahasia mereka berdua Yang dilaksanakan sebelumnya Dibocorkan orang Muhammad Hatta menilai pembatalan itu Bahwa Soekarno sedang mencari jalan Untuk tidak mendukung upaya damainya Dan condong kepada jalan peperangan Akhirnya Muhammad Hatta juga membalas Dengan mengirim surat kepada Soekarno Yang menyatakan bahwa Pembicaraan selanjutnya tidak diperlukan lagi Dengan demikian Jalan damai sepertinya semakin tertutup Sejak itu Koran-koran berhaluan komunis Seperti Pemuda dan Bintang Timur Gencar menyerang Bung Hatta Sebagai pengkhianat Karena tidak menyetujui tindakan militer Terhadap PRRI Pada tanggal 12 Maret tahun 1958 Jakarta mulai menggelar operasi tegas Ternyata Jakarta tidak langsung menuju Padang Tapi menyisir dari wilayah di sekelilingnya Operasi tegas kepekan baru Dipimpin Letkol Kaharudin Nasution Dengan kekuatan 5 Batalion Pasukan-pasukan payung Diterjunkan di pelabuhan udara Simpang 3 Pekanbaru Namun setelah mendarat Yang mereka temukan bukan pasukan PRRI Tetapi berpeti-peti senjata Buatan Amerika Yang baru didrop lewat udara Dan belum sempat diambil oleh Pasukan PRRI Pilihan Jakarta Menyasar kota Pekanbaru Terlebih dahulu Sepertinya tepat Karena ternyata Pasukan PRRI Di sana tidak siap Untuk mempertahankan Pekanbaru Kekuatannya pun Hanya satu kompi Yang tugas utamanya adalah Mengambil senjata Yang didrop Amerika Di sana Pasukan PRRI Juga tidak menyerang Ladang minyak Caltex Sebagaimana dikhawatirkan Jakarta Sebab jika Caltex Sebagai aset Amerika diganggu Maka pasukan Amerika Serikat Yang bermarkas di Filipina Pasti bergerak masuk Ke wilayah Indonesia Untuk melindungi warganya Di belakang hari Ahmad Hussein dari PRRI Menyatakan bahwa Memang ia tidak memerintahkan Untuk menyerang Caltex Karena tidak menginginkan Invasi langsung Amerika Kedalam negeri Indonesia Sementara itu Operasi tegas di Riau Dimana Jakarta Hanya mengirim kelompok intelijen Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Sukendro Kebanyakan mereka menyamar Sebagai tukang jamu Operasi intelijen ini Berupaya membuka kontak Dengan perwira banteng Yang tidak sepaham Ahmad Hussein Yang menyingkir ke Padang Sago Pada tanggal 13 Maret Tahun 1958 Armada ketujuh Amerika Serikat Kembali ke pangkalannya Di subik Filipina Ketika dalam pelayaran Ketika dalam pelayaran dari dekat Perairan Singapura Menuju Sumatra Armada Amerika yang terdiri Kapal induk USS Tikon de Roga Dan kapal perusak USS F Sole Serta USS Shelton Memilih kembali ke pangkalannya Di subik Filipina Karena aset Amerika di Riau Tidak terganggu Pada tanggal 16 Maret Tahun 1958 Dalam sebuah operasi bersan Di Sabang Marauke Pasukan PRRI Yang dipimpin Mayor Boy Kenainggolan Melakukan penyerangan Ke Kota Medan Dalam penyerangan itu Pasukan PRRI Memaksa Kolonel Jatukusumo Direktur Korps Zeni Angkatan Darat Merangkap sebagai koordinator Operasi Militer di Sumatra Menyingkir kebelawan Sedangkan Letkol Jamin Ginting Selaku Akting Panglima TT1 Bukit Barisan Menyingkir ke Tanah Karo Serangan PRRI kali ini Merupakan pukulan telak Bagi Kubu Jakarta Karena pasukan PRRI Dapat menguasai Kota Medan Akan tetapi Pada tanggal 17 April Tahun 1958 Setelah Mayor Jendral Nasution Mengirim pasukan tambahan Dari Jakarta Mayor Nainggolan Dan pasukannya Mundur ke selatan Dan menggabungkan diri Dengan Kolonel Simbolon Di Tapanuli Perbatasan dengan Sumatera Tengah Sementara itu Pada tanggal 6 April Tahun 1958 Sultan Muhammad Rashid Duta Besar Indonesia Untuk Italia Gelisah memikirkan Perkembangan politik Di kampung halamannya Nurannya berkata Bahwa ia harus ikut Dengan perjuangan itu Meskipun taruhannya Adalah masa depan keluarganya Akhirnya memutuskan Untuk bergabung dengan PRRI Kemudian ia diangkat Sebagai Duta Besar PRRI Sejak itu Ia resmi beralih status Dari Duta Besar Republik Indonesia Menjadi Duta Besar PRRI Dan menjadi tokoh yang aktif Mengkampanyekan PRRI di Eropa Pada tanggal 17 April Tahun 1958 Jakarta Menggelar operasi besar-besaran Terhadap basis-basis Pertahanan PRRI Di Padang Operasi ini Dipercayakan sepenuhnya Kepada Kolonel Ahmad Yani Ketimbang operasi tegas Di Pekanbaru Operasi 17 Agustus Merupakan gabungan TNI Dengan jumlah personil dan peralatan Yang sangat besar Sebanyak 6 kapal perang Dan 19 kapal pengangkut Dikerahkan untuk memobilisasi 6.500 personil militer Pasukan penyerbu Terbagi ke dalam 3 resimen tim pertempuran Masing-masing RTP dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution Letkol Sabirin Mohtar Dan Letkol Suwito Haryoko Selain kapal Angkatan Laut ikut mengerahkan 1 batalion Pasukan Korps Komando Angkatan Laut Sementara itu Angkatan Udara mengerahkan 25 pesawat C-47 Dakota 6 pesawat pemburu P-51 Mustang Dilengkapi dengan 8 pembom B-25 Mitchell Dan 6 pesawat AT-16 Harvard Seluruh armada udara tersebut Bertolak dari 3 landasan udara Yaitu Palembang Tanjung Pinang Dan Medan Pada pukul 6 pagi KRI Gajah Mada Memulai salvo meriamnya Hujan peluru dan bom mendarat di pantai Padang Pesawat pesawat dari Angkatan Udara Menjalankan aksi pembersihan Dengan melancarkan tembakan Dan menjatuhkan bom napam Selama sejam Setelah pantai dibersihkan Pasukan penerjun gerak cepat Mulai mendarat dan melakukan penyerbuan Pertempuran sengit terjadi hingga tengah hari Meriam-meriam dan mortar pasukan PRRI Memuntahkan peluru ke arah laut dan udara Namun Serangan TNI lebih unggul Setelah bertempur selama 6 jam Pertahanan PRRI akhirnya jebol Kota Padang jatuh ke tangan pasukan Jakarta Sebagian besar pasukan PRRI Melarikan diri ke pedalaman Untuk persiapan bergerilia Seluruh staf komando operasi 17 Agustus Berhasil memasuki kota Padang Rumah kediaman Panglima PRRI Letkol Ahmad Hussein Diubah menjadi markas operasi Dominasi TNI di medan tempur Disebabkan oleh hampir tidak adanya perlawanan yang berarti Dari tentara PRRI Selain itu Beberapa kesatuan penting PRRI Menyerah dan tunduk kepada TNI Pada akhirnya Seluruh wilayah Sumatera Barat Berhasil dikuasai tentara Jakarta Di sisi lain Aksi tentara pusat berjalan tanpa kontrol Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI Ditangkap secara sewenang-wenang Aksi pembunuhan terjadi di sejumlah tempat Mayat-mayat yang bergelimpangan itu Merupakan tentara PRRI Sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil Yang tidak tahu persoalan Perang saudara ini Telah memakan korban sesama anak bangsa Pihak pemerintah gugur sebanyak 983 orang Menderita luka-luka 1695 orang Dan 154 lainnya dinyatakan hilang Sementara itu Bagi pihak PRRI jatuh korban lebih banyak lagi Sebanyak 6.373 pasukan gugur 1.201 luka-luka dalang pertempuran Dan 6.057 orang menyerah Ternyata perang itu Tidak memberikan apa-apa kecuali kehancuran Bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya Jam gadang di kota Bukit Tinggi Salah satu saksi bisu korban tragedi perang saudara Sekaligus simbol kebijakan yang tidak pasti Akhirnya, PRRI tutup usia Pada tanggal 28 September tahun 1961 Terima kasih telah menonton